Juventus menambah daftar klub yang mengalami kerugian pada musim lalu. Menurut laporan dari Sky Italia, mereka mengalami kerugian sekitar 254 juta euro atau 3,66 triliun rupiah. Direksi Juventus sebenarnya sudah memprediksi akan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena pengaruh terdampak COVID-19 yang ditambah dengan puasa gelar pada musim lalu. Ini merupakan kerugian untuk yang kelima kalinya sejak musim 2017-2018 yang lalu. Walaupun alami defisit keuangan, tapi hutang Juventus berkurang dari yang sebelumnya 389 juta menjadi 153 juta euro saja. Mega bintang PSG yakni Neymar memilih kabur ketika ditanya terkait hubungannya dengan rekan satu timnya yakni Kilian Bape. Saat itu jurnalis Ojora Babatunde menanyakan hal tersebut. Hal ini menarik keperhatian publik sebab hubungan keduanya dikabarkan renggang sejak awal musim ini. Selain itu, mereka juga dikabarkan terlibat perang dingin di ruang ganti PSG. Sebelumnya, Mbape meminta manajemen PSG untuk menjual Neymar di musim panas yang lalu. Bahkan, kedua pemain juga sempat beradu argumen untuk jadi eksekutor penalti dari PSG. Setelah gagal mendatangkan Franky De Jong, Manchester United kembali dikabarkan akan merekrut gelandang tengah Lazio yakni Sergej Milinkovic Savic. Milinkovic Savic dinilai cocok dengan gaya permainan sang pelatih Erik Ten Hag. Kabarnya, pelatih berkepala pelotos ini ingin merekrutnya pada tahun 2023 yang akan datang. Peluang setan merah dalam mendatangkan Milinkovic Savic juga terbuka lebar. Sebab kontrak pemain asal Serbia itu akan berakhir pada tahun 2024 yang akan datang. Tri Carlissan mengaku sempat mendapatkan tawaran dari Chelsea di musim panas yang lalu. Di saat yang sama, Arsenal juga berkomunikasi dengan dirinya terkait rencana kepindahannya dari Everton. Sayangnya, kedua klub tersebut gagal mendapatkan tanda tangan sang pemain. Alasannya, karena Tottenham Hotspur tiba-tiba datang dan langsung menebus biaya transfer dari Ricard Lissan. Dia pun kepenjut bergabung karena kehadiran Antonio Conte di dalam squad. Menurut Ricard Lissan, Conte menuntutnya untuk bekerja dengan cepat dan juga simpel. Javier Tebas merespon pernyataan yang disampaikan oleh Presiden PSG yakni Naser El Calaifi. Saat itu, Calaifi memberikan kritikan terhadap sistem pemasukan Barcelona. Bos La Liga itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Blaugrana itu adalah hal yang legal. Sebab Tebas menilai kalau hal itu untuk menutupi kerugian demi keberlangsungan tim. Sebaliknya, Tebas justru menuding kalau PSG mendapatkan kucuran dana melimpah bukan dari investor. Tebas bilang kalau Naser mendapatkan aliran dana dari kepemilikan negara. Pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho bergerak cepat untuk memboyong pemain di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Fokus pertama adalah dengan memperkuat sektor pertahanan. Menurut laporan dari Daily Mail, mantan pelatih FC Porto ini mengincar pemain bertahan Chelsea yakni Trevor Kalobah. Tetapi The Blues dikabarkan hanya mau meminjamkan sang pemain. Nampaknya peluang seringgala ibu kota untuk memboyong Kalobah cukup besar. Sebab persaingan lini pertahanan The Blues juga sangat ketat setelah kedatangan Khalidu Kulibali dan Wesley Fovana. Mantan pemain Barcelona yakni Dani Alves mengungkapkan kegagumannya kepada Cristiano Ronaldo. Setelah bertahun-tahun, Alves kini mengakui kualitas sang mega bintang. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh Football Espana, Alves menyebut kalau Ronaldo mampu memberikan contoh yang baik kepada para pemain yang lainnya. Gak cuman itu, Ronaldo juga dianggap sebagai pemain pekerja keras. Artinya Alves menilai kalau mantan pemain Real Madrid ini bisa berkompetisi dengan pemain terbaik secara sehat. Tim Nasional Argentina melakoni laga persahabatan menghadapi Honduras yang lalu. Bertanding di Hard Rock Stadium, squad La Albi Celeste berhasil menang telak dengan 3 gol tanpa balas. Lautaro Martinez berhasil membuka keunggulan Argentina di menit ke-16. Berikutnya, bintang PSG yakni Lionel Messi berhasil menambahkan keunggulan di penghujung babak pertama lewat titik putih. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-69, Messi kembali mencetak gol penutup kemenangan. Hasil ini melanjutkan tren kemenangan Argentina yang belum terkalahkan sampai saat ini. Liverpool Legend melakoni pertandingan amal menghadapi Manchester United Legend. Bertanding di Anfield Stadium, Dreds Legend berhasil menang tipis dengan skor 2-1. Manchester United membuka keunggulan lewat Dimitar Merbatov pada menit ke-7. Di babak kedua, tepatnya menit ke-47, Liverpool mampu menyamakan lewat Marc Gonzalez. Di penghujung babak kedua, Liverpool justru berbalik unggul lewat Sirnama Pongoli pada menit ke-82. Hasil tersebut pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Harry Maguire kerap dibully pada awal musim ini. Hal ini disebabkan karena Maguire nggak kunjung menunjukkan performa apiknya di jantung pertahanan Manchester United. Pada akhirnya, posisi Maguire di tim utama Setan Merah diambil alih oleh Lissandro Martinez. Maguire menyebut dirinya menjadi sasaran media karena berstatus sebagai kapten. Maguire juga mengklaim kalau dirinya sama sekali nggak terpengaruh dengan kritikan yang diterimanya. Selain itu, dia juga yakin bisa jadi pilihan utama di klub maupun di timnas Inggris. Jules Konde mengalami cedera saat membela tim nasional Perancis di ajang Liga Negara. Sebelumnya, mantan pemain Sevilla ini dikabarkan mengalami cedera hamstring. Namun, Barcelona mengkonfirmasi sang pemain mengalami cedera bicep femoris pada kaki kirinya. Hasilnya, Jules Konde diperkirakan akan absen kurang lebih 4 pekan. Selain Jules Konde, Barcelona juga mengkonfirmasi keadaan Ronald Araujo. Blaugrana mengklaim kalau sang pemain mengalami cedera tendon aduktor di paha kanannya. Tim nasional Portugal meraih kemenangan telak pada match day kelima penyisihan babak grup B Liga Negara. Pada laga tersebut, skuad Selecau melibas Republik Ceko dengan 4 gol tanpa balas. Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Dua gol saat itu dicetak lewat Diogo Dalot dan Bruno Fernandes. Di babak kedua, skuad Selecau kembali mencetak dua gol tambahan. Dua gol itu dicetak lewat gol kedua dari Diogo Dalot serta Diogo Jota di menit akhir pertandingan. Hasil ini memantapkan posisi Portugal di puncak lasemen grup B dengan mengemas 10 poin. Sementara pada laga itu, hidung Cristiano Ronaldo terlihat mengeluarkan darah setelah berduel dengan keeper. Beruntung Ronaldo mampu melanjutkan laga sampai akhir. Selain itu, pemain Persija Jakarta yakni Kudela juga diturunkan sebagai pemain pengganti di laga ini. Tim nasional Spanyol menelan kekalahan pada babak penyisihan grup B Liga Negara. Pada laga tersebut, skuad Matador takluk atas Swiss dengan skor tipis 1-2. Pada menit ke-21, Spanyol sudah tertinggal lewat Manuel Akanji. Sebenarnya, skuad La Furia Roja sempat menyemakan kedudukan pada menit ke-55 lewat Jordi Alba. Sayangnya, keunggulan itu cuma bertahan selama 3 menit saja. Saat itu, Eric Garcia mencetak gol bunuh diri. Hasil ini membuat tim nasional Spanyol tertahan di peringkat dua kelas men dengan mengemas 8 poin. Tim nasional Serbia menjalani pertandingan ke-5 babak grup H Liga Negara menghadapi Swedia. Berlaga di Red Star Stadium, skuad Blagold berhasil menang besar dengan skor 4-1. Swedia sebenarnya unggul lebih dulu lewat Viktor Klesan pada menit ke-15. Akan tetapi, Serbia berhasil bangkit dan langsung mencetak 4 gol balasan. Menariknya, 3 dari 4 gol itu dicetak lewat striker fenomenal Fulham yakni Alexander Mitrovic. Kini, Mitrovic sudah mencetak 67 gol dari 75 pertandingan terakhir bersama Fulham dan juga Serbia. Arsenal dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Juventus yakni Dusan Vlahovic. The Gunners sendiri sudah berminat dengan Vlahovic sejak dia masih membela Fiorentina. Sayangnya, saat itu Vlahovic memutuskan untuk bergabung ke Juventus. Menurut laporan dari Calcio Mercato, The Gunners tertarik untuk merekrut Vlahovic sebagai pesaing dari Gabriel Jesus. Walaupun masih terikat kontrak jangka panjang, tapi Vlahovic mengaku ragu bisa bertahan lebih laba di Juventus. Hal ini disebabkan karena performa Vlahovic yang alami penurunan. Manchester United berencana untuk memperpanjang kontrak sang keeper yakni David De Gea. Keeper asal Spanjol ini dianggap sangat berjasa dalam mengamankan gawang The Red Devils. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi Eric Ten Hag mengaku sangat terkesan dengan penampilan David De Gea. Kabarnya, Setan Merah ingin mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak. Sebelumnya, David De Gea sendiri punya klausul perpanjangan kontrak selama satu tahun. Artinya, dia bisa bertahan di Old Trafford sampai tahun 2024 karena kontraknya akan berakhir di tahun depan. Ronald Koeman memberikan dukungan kepada pelatih Manchester United yakni Eric Ten Hag. Koeman menilai Ten Hag punya reputasi bagus saat masih menukangi Ajax Amsterdam. Buktinya, dia sukses membawa Ajax menjadi klub yang disegani dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karenanya, Koeman pun yakin kalau Ten Hag bisa memperbaiki performa Manchester United. Koeman menyebut kalau Ten Hag hanya membutuhkan waktu saja untuk mengembalikan kejayaan Setan Merah. Dia pun mengaku terkesan dengan perubahan singkat yang dilakukan oleh Eric Ten Hag. Kursi pelatih Juventus yang ditempati oleh Massimiliano Allegri dipastikan aman. Sebab Ian Connery nggak akan memecat Allegri walaupun memetik hasil buruk di kompetisi lokal ataupun Eropa. Sebelumnya, masa depan Allegri di Juventus memang menjadi pertanyaan. Pasalnya, sekuat nyonya tua meraih serangkaian hasil buruk termasuk gagal menang dalam lima pertandingan terakhir. Desakan memecat Allegri pun semakin menjadi-jadi setelah mereka dikalahkan oleh tim promosi yakni AC Monza. Akan tetapi, Juventus merespon kalau Allegri adalah rencana jangka panjang untuk klub. AC Milan menyiapkan dana mencapai 40 juta euro untuk belanja striker baru di musim panas tahun depan. Dana tersebut digunakan untuk mencari pengganti dari Zlatan Ibrahimovic dan juga Olivier Giroud. Sebab kontrak kedua pemain senior tersebut akan berakhir di bulan Juni nanti. AC Milan pun berencana untuk mendatangkan striker muda untuk proyek jangka panjangnya. Kabarnya, Rossoneri sudah punya sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar incaran. Mulai dari Noah Ovacor, Rasmus Holjun, Mohamed Kudus, dan Armando Broja. Italia yang bersatu sebagai juara bertahan Euro justru cuma jadi penonton di Piala Dunia nanti. Hal ini terjadi karena skuad Gliazzuri mengalami penurunan performa. Di babak kualifikasi, Italia cuma meraih satu kemenangan dan finish di posisi runner-up di bawah suite. Mirisnya, mereka juga dikalahkan oleh Macedonia Utara di babak playoff. Back Italia yakni Francesco Acerbi menyebut kalau Italia gagal ke Piala Dunia karena sombong. Pemain Inter Milan ini menilai kalau Italia sudah meremehkan lawan-lawannya. Arthur Melo masih belum dipercaya tampil sebagai pemain utama di Liverpool. Jurgen Klopp menilai kalau sang pemain masih kurang fit dan harus menaruhnya di bangku cadangan. Menariknya, Melo nggak akan tinggal diam dengan situasi tersebut. Kabarnya, Melo mempakerjakan tiga tenaga profesional sekaligus agar bisa segera bugar dan dimainkan di Anfield. Ketiga ahli tersebut mulai dari seorang pakar nutrisi yakni Joana Pessoa Del Oro, fisiotropis Adrian Martinez Castro, dan pelatih fisik yakni Daniel Esteban Labaka Encina. Arsenal menjalani awal musim dengan serangkaian hasil yang memuaskan. Nggak heran, banyak yang memprediksi kalau squad The Gunners jadi kandidat kuat juara Premier League. Salah satunya ada mantan pelatih mereka yakni Arsene Wenger. Dalam wawancaranya, Wenger sangat yakin kalau Arsenal bakal kembali membawa pulang trofi Premier League ke Emirates Stadium. Wenger merasa kalau Arsenal nggak punya pesaing kuat yang bisa menyaingi Arsenal saat ini. Oleh karenanya, Wenger menyebut kalau ini jadi kesempatan yang sangat bagus. Tim Nasional Indonesia menjalani laga persahabatan menghadapi negara kuat sekelas kurakau. Bermain di Stadion GBLA, squad Garuda mengakhiri laga dengan skor tipis 3-2. Tim Nasional Indonesia tertinggal lebih dulu lewat gol cepat dari Rangelo Janga pada menit ke-7. Di menit ke-22, squad Garuda juga berbalik unggul lewat dua gol yang dicetak oleh Mark Lok dan juga Fahruddin Arianto. Tiga menit berselang, kurakau menyamakan kedudukan lewat Juninho Bakuna. Lalu di babak kedua, squad Garuda mencetak gol penentu kemenangan lewat Bimas Derajat. Kemenangan ini membuat squad Garuda naik ke peringkat 153 dari yang sebelumnya 156. Sebaliknya, kurakau justru turun ke peringkat 84 dari yang sebelumnya 83. Tim Nasional Indonesia menjalani laga FIFA Match Day menghadapi kurakau. Bertanding di Stadion Glora Bandung Lautan Api, squad Garuda mengakhiri laga dengan skor 3-2. Menariknya, setelah berhasil mengalahkan kurakau, ketua PSSI yakni Muhammad Iryawan berencana ingin mencari negara yang punya ranking 50 FIFA. Yuan Bule mengatakan punya ambisi untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi kemajuan sepak bola di tanah air. Tadi malam, Tim Nasional Indonesia berhasil mengalahkan kurakau dengan skor 3-2. Sementara itu, ada pernyataan yang mencuri perhatian dari keeper kurakau yakni Jen Mark Antresin. Jen Mark Antresin menyebut kalau Indonesia adalah tempat yang sangat indah. Penjaga gawang berusia 26 tahun ini juga memuji orang-orang Indonesia yang sangat ramah. Hasilnya, keeper dari Atlantic City FC ini berharap bisa mendapatkan klub di Indonesia. Sebelumnya, para pemain kurakau juga dibuat takjub dengan sambutan hangat saat tiba di bandara.